Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para musyahidin, musyahidat, pemirsa Wabarakatuh khusus penggemar pecinta channel 164 Alhamdulillah pada kesempatan ini Kesempatan negara kita sedang menyongsong HUT ke 75 kemerdekaan Dalam bentuk kita mentasyakuri Nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah yang besar ini Untuk kemaslahatan umat Bukan untuk foya-foya Bukan untuk sekedar ungkapan kegembiraan Tapi melaksanakan sebuah amanah besar Agedah besar Demi menuju baldatun bayi batun warupun wafur Di susana COVID-19 Yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan Sejak mulai diakui keberadaannya Ada kemungkinan sebelumnya sudah Ada namun samar-samar Kita perlu juga sedikit mengungkap Berbagai ujian Allah Karena kita adalah manusia sebagai khalifatullah Tentu kita dinantikan Bagaimana sebuah inovasi Sebagai khalifatullah yang terus dinamis Bergerak Tentu semua itu harus melalui Pengujian-pengujian Entah pengujian itu berbagai kenikmatan Kesejahteraan Ataupun pengujian berupa Wabah penyakit Tergangguhnya kesehatan Untuk dicarikan jalan keluarnya Ujian nikmat Bagaimana cara kita mensyukurinya Termasuk kemerdekaan negara kita Yang mana Islam ini Sangat mengakui tentang Keberadaan Maka Natul Bilad Bagaimana Rasulullah s.a.w. Di saat beliau berhijrah Melalui jalan-jalan Katakanlah yang tidak Lumrah Dilewati Yang kita kenal istilah jalan tikus Tapi begitu Menemukan Dan sampai pada jalan-jalan Maka Madinah Kalau tidak salah di Juhfa Rasulullah teringat Kota kelahirannya Mekah Timbul sebuah kerinduan Yang sangat tinggi Memikirkan Tanah kelahirannya Sehingga beliau gandrung Ingin kembali ke Mekah Tapi Ini adalah skenario Allah Untuk meneruskan perjalanan Hijrahnya Diturunkan saat itu Ayat Al-Qasos Ya 85 Disebutkan Innaladhi fardu'ali Galquran Larodduka ilamat Bahwa Allah yang telah Memfardukan Menurunkan Al-Quran Sebagai pijakan hidup Tatanan hidup Dasar-dasar kehidupan Bernegara Larodduka ilamat Akan mengembalikan Kaum Muhammad Ilamat Kepada negaramu Lafal ma'at disini Menurut iman Udbi Adalah Ma'adur rajul Baladuh Tempat kembalinya Seseorang Adalah negaranya Maka banyak para sahabat pun Mengertikan Ilamat Yang ini ke Mekah Allah Pasti akan mengembalikan Rasulullah S.A.W Ke Mekah Sebagai tanah kelahiran Negara Pentingnya negara Dalam Islam Di saat Bangsa Bani Israel Yang terjajah Oleh Raja Jalut Terusir di negaranya Beliau berbondong-bondong Mendatangi Nabinya saat itu Meminta Tausiah Pandangan Apa Selanjutnya Yang kita lakukan Agar kita bisa Segera kembali Bernegara Memiliki negara Kembali ke tanah air Yang tercinta Maka Disitulah Ditunjuk Seorang pemimpin Yaitu Yang kita kenal dengan Paulud Yang memimpin Apa Kaum Bangsa Bani Israel Untuk merebut kembali Tanah Kelahiran Atau negaranya Memang Sempat Dipertanyakan Kesungguhan mereka Kalau sudah ada Pemimpin Memimpin Bangsa Bani Israel Untuk merebut kembali Apakah kamu siap Untuk Allah Tukat Jangan-jangan Kalian malah Tidak mau berjuang Ini diterangkan Al-Baqarah Ayat 246 Jawab mereka Mereka menjawab Kenapa kami tidak berjuang Kenapa kami tidak berperang Hingga titik Darah penghabisan Di jalan Allah Sedangkan mereka sudah Mengusir kami dari negara Dari tempat kelahiran kami Mereka telah memisahkan kami Dengan anak-anak cucu kami Dengan handai taulan kami Dengan kekasih-kekasih kami Kami harus berjuang Untuk merebut kembali negara Disinilah betapa Quran Memberikan sebuah Penjelasan Pencerahan Pentingnya Sebuah negara Maka kita bersyukur Ya Di jalan Maha IWT ini Mari kita tingkatkan Kesadaran bernegara Dan kita isi Dengan hal-hal yang positif Wallahumma fiqh ila ku amit barik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!